Kita bakal online dengan Zunar Dan Zunar masih jet lag Dia bela-belain Tadi dia dari Dia kemarin berangkat dari San Francisco kembali ke KL Dan sekarang ada disini Thank you Zunar, terima kasih banyak Ya terima kasih Saya Cika, saya jadi moderator disini Tidak keliatan tapi suaranya saja terdengar Ya gak apa-apa Oke Zunar Disini Saya sudah bilang kita bakal diskusi singkat nih Jadi kalau ada yang mau tanya Langsung cepat-cepat disambar Tapi sebelum disambar sama yang lain Saya sambar duluan Hasutan apa yang terbaru Zunar? Ya Pertama sekali dalam Video yang ditayangkan itu Tidak termasuk Tuduhan terbaru terhadap saya Apa itu? Yaitu 9 tuduhan Di bawah akta hasutan Yang Maksimum Penjaranya 43 tahun Itu pada Februari 2015 Itu karena saya Menerbitkan Katun dan juga komen Mengenanya Mengkritik Mahkamah di Malaysia Ya dan kita baru saja juga dengar dari berita Tentunya Isu paling hangat keputusan pengadilan Minggu ini ya 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 Mengenai saya atau apa? Ini isu tentang di Malaysia Tapi tentunya Pasti kamu juga punya ide lagi nih Jangan-jangan tambah 50 tahun lagi ya Nanti kamu hidup seorang hidup nanti Bagi saya kalau dari Dari 9 ke 10 itu Tidak ada bezala Saya sudah lupa Katun Untuk mengenai itu ya Bagaimana Itu Perdana Menteri Najib itu Dibebaskan ya Tidak ada apa-apa Kesalahan Walaupun sudah mengambil 700 juta Dolar Amerika Ke dalam accountnya Jadi saya sudah lukis beberapa Kata menggunakan itu Asik Kita langsung lempar saja ke penonton disini Oh ke kamu mau tunjukkan wajahmu sedikit Supaya Sunar bisa lihat Ya iya Halo Sunar Saya Oka Saya tertarik dengan kartun-kartunnya Nah ini kan terinstrasi dari kesaliman Dan mengkritik kerajaan Ada kata kerajaan itu sudah berbenah dan baik Apa yang terjadi Ya pertama sekali Saya tidak mau memikir terlalu jauh ke depan Karena sekarang ini Prioritasnya ya Yaitu yang harus dibagi keutamaannya adalah Masalah korupsi dan juga ketidakadilan Yang begitu besar Dan Sekiranya Suatu hari nanti Ianya berubah Sudah bertukar Dan kerajaan sudah menjadi Menjadi bagus Tetapi bagaimana Mana-mana kerajaan juga Itu Setiasa terdedah kepada Kepada korupsi Dan juga penyalahgunaan Jadi Tanggungjawab karikatur atau kartunis itu tetap sama ya Yaitu mengkritik Kerajaan yang berpuasa Pada hari itu Yaitu kerajaan yang berpuasa ketika itu Itu tugas dan tanggungjawab Setiap kartunis Dan juga karikatur Cuma Sekarang ini Prioritas saya Adalah Untuk memastikan Rejim ya Saya panggil penguasa yang Yang ini Harus diganti Karena Dengan cara itu Baru kita dapat Menghasilkan Total reform Reformasi total di Malaysia Ya Kita pun merasa sudah reformasi di Indonesia Tapi tetap Tidak pernah berhenti reformasinya Cuma saya lempar ada lagi yang lain yang Mau tanya sesuatu ke Sunar Sunar bisa cerita sedikit perjalananmu ke San Francisco Apakah berhubungan dengan senimu dan aktivisme Ya saya dijemput oleh University of San Francisco Karena disana itu mereka mengadakan satu forum ya Forum ataupun conference mengenai kebebasan bersuara Di seluruh dunia Ya dan Hanya saya saja dari Malaysia Dan juga yang luar Amerika Yang lain semuanya Dari Amerika ya Ada yang karikatur Ada kartunis Dan ada yang Juga Bidang film dan sebagainya Dan saya dijemput ke sana untuk menceritakan Mengenai Terutama sekali Pada Sekarang ini kan Genapnya satu tahun Pembunuhan kartunis-kartunis di Perancis Itu Charlie Hebdo Jadi mereka mau tahu Saya sebagai seorang Muslim Seorang Islam Dan juga seorang kartunis Tentang soalan yang dikemukakan banyak itu Kamu kartunis Kamu Islam Dan bagaimana pandangan kamu terhadap Isu atau kartun-kartun yang dihasilkan oleh kartunis-kartunis Charlie Hebdo Jadi saya jawabnya agak jelas Dan daripada dulu Sampai sekarang Pendidikan saya tentang soal itu Tetap sama Artinya dari segi kontennya Saya tidak setuju Saya juga tidak setuju Nabi Muhammad itu Dijadikan begitu dalam kartun Tetapi Saya Saya sentiasa menghormati hak kartunis Untuk berkarya Jadi Saya tidak setuju kontennya Dan saya kata Saya harus Tapi saya menghormati hak beliau Tidak ada orang yang Yang mempunyai lesen untuk membunuh Di dunia itu Tidak Nabi Muhammad juga tidak punya lesen untuk membunuh Kecuali James Bond Kecuali James Bond Lesen kecil Jadi Jadi kita tidak punya begitu Jadi Jadi bagaimana ya Harus dibuat Harus didebat dengan mereka Atau apa Ada cara-cara yang lebih Lebih beradab Ya Ada sebetulnya Sebelum yang lain Kita masih punya 5 menit lagi Tapi Bagaimana tanggapan anak-anak muda Di sana Di Malaysia terutama Karena Tentu saja kita punya Berusaha terus Tapi tentu saja perjuangannya Tidak boleh berhenti Bagaimana respon Anak-anak muda dan kompak Atau bagaimana Atau takut Ini anak-anak muda sekarang dipanggil Generation Y Yaitu umurnya Yaitu umurnya 20 hingga 40 tahun Yang sekarang ini Semuanya itu Internet Mereka punya internet sendiri Hanya di smartphone Mereka bisa melihat Alternatif media Jadi Kalau kamu mau tahu Tentang karya saya Kartun yang sudah diharap Atau bagaimana itu Karena sebenarnya Kerajaan paling takut Ini maklumat yang saya dapati Dari dalamannya Kerajaan paling takut Sekiranya kartun ini Bisa mengubah Pemikiran anak muda Tentang situasi politik Di Malaysia Mereka takut itu Jadi anak-anak muda sekarang Bukan anak-anak muda Ketika saya muda Ketika saya muda 30 tahun yang lalu Apa saja yang dibilang Pak Menteri Kita iya saja Tapi orang-orang muda Sekarang ini tidak Orang-orang muda sekarang Mereka punya pikiran kritis Mereka mula-mula nilai Dan sebagainya Jadi artinya Orang-orang muda di Malaysia ini Sangat kompak Kepada 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 reformasi Mereka betul-betul Mau perubahan Cuma Mereka perlu Perlu tunjuk ajar Daripada orang yang lebih senior Mereka perlu Jalan yang dibuka bagaimana Mau direformasi itu Gayanya bagaimana Di Malaysia ini mungkin Kataannya berbeda Kalau dibanding dengan Indonesia Atau sebagainya Kita punya cara sendiri Tetapi Harus ada yang membuka jalan Saya Saya Buka jalan seluas-luasnya Melalui kartu Ya dan saya pikir Memang sangat efektif Ya karena Kemudian bisa didiskusikan Sama seperti medium film Juga bisa didiskusikan semua Pertanyaannya Sunar ini Fight through cartoon Film debut ya Film pertamamu Ya ini yang pertama Saya harap bukan yang terakhir Ada lagi rencana Lagi bikin sesuatu Ya karena Yang seperti saya sebutkan tadi Film itu tidak Dibuat Sebelum saya Dikenakan Sembilan Tentuan ini Jadi Sekarang sudah ada Beberapa film pendek Yang dibuat oleh Di Amerika Dan juga di Paris Dan juga oleh Amnesty International Sunar yang membuat Film mulai saya Dan saya punya rencana Untuk buat satu lagi Mungkin penambahan Daripada yang sudah ada Sunar kita harap Penamu tidak pernah berhenti bergerak Tapi siapa tahu Sunar punya pertanyaan Buat penonton di Bali Ya Ya karena Yang tidak mau bertanya Ya saya bertanya Saya tidak tahu Bagaimana di Bali Adakah Saya percaya bahwa Seniman itu Harus Harus punya Di sini disebut Seniman itu budayawan Budayawan itu Harusnya punya Harus menggunakan Bakatnya Untuk 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 orang terbanyak Dan juga untuk Reformasi Dan untuk membaiki Negara dan sebagainya Apakah Di Bali ya Terutamanya Ada seniman-seniman Yang begitu ya Yang berjuang Melalui Karya-karya seni Ada yang saya tahu Terlibat dengan Tolak reklamasi Ada yang bisa cerita sedikit Tolak reklamasi ini adalah Isu hot Sudah berapa tahun Sunar Bali Masih mau ditambah lagi Tanahnya Supaya Ya Nah Kemudian ada gerakan Tolak reklamasi ini Di Bali menjadi unik Karena kemudian Yang dilakukan itu Bukan hanya demo Tapi justru Lewat musik Kemudian Pawai Tapi ada berkesenian juga Mungkin saya biarkan Yang suka muncul Mukanya di Di Pawai Anti Tolak reklamasi Mungkin untuk cerita Bone Bone juga salah satu Film director Yang bikin satu film Tadi diputar juga Malam ini Mau cerita bagaimana Tentang Bali Dan tolak reklamasinya Apa yang dilakukan Tentang Bali Kalau untuk Institutok reklamasi Saya Masih ngikutin Ngikut aja Masih belajar aja Tapi Kalau dari Apa namanya Bagaimana kita Menggunakan seni Untuk Melakukan pengawalan Terhadap Apa yang terjadi Di politik Kami Membuat Beberapa film Salah satunya Besok Sari kata sekolah Jika kritik Tentang Bagaimana pendidikan Tidak merata Nah sekarang Jika sedang Menggarap Sebuah isu Tentang Bagaimana informasi Publik itu Bisa Diakses secara Bebas Jadi kan ada Beberapa Informasi publik Yang disembunyikan Karena dianggap Akan mengganggu Stabilitas negara Tapi sebenarnya Itu seharusnya Menjadi hal Yang bisa Dapatkan Dengan mudah Nah itu Kita harap Masih dalam Pasna Reset Tidak Saya Suka Sekali Begini Saya ingin Nyatakan Di Malaysia Atau juga Di Indonesia Atau di mana-mana Juga di dunia ini Itu Regim Atau penguasa Itu Mereka Mereka adalah Seperti robot Mereka sudah tahu Bagaimana menghadapi Itu Protes jalanan Atau bagaimana Menghadapi Demonstrasi Dan sebagainya Yang mereka Tidak bisa hadapi Adalah kreatif Apabila Dibuat Sesuatu Secara kreatif Ini tidak termasuk Dalam kotak Robot mereka Yang sudah Diprogramkan Kalau kita Polisi Atau Sudah diprogram Begini Kalau orang Protes Ya kamu Pergi ke sini Berlaporan Dan pukul Atau sebagainya Tapi Melalui kreatif Itu mereka Tidak ada Dengan problem Jadi Tidak ada Dimasukkan Di robotkan Jadi kita harus Lebih banyak Karya-karya Berbentuk Seni Dan disampaikan Message Kepada orang Ramai Saya Saya Terima kasih Banyak Sekali Karena kami Sangat Pasar Gai Waktu Dan Moga-moga Tadi Sudah Istirahat Tidur Cukup Dan Tambah Lagi Atau Malah Mata Terbuka Karena Jetlag Kita Terlanjut Dua Film Lagi Sunar Terima Kasih Banyak Sekali Lagi Sunar Penanya Jangan berhenti Bergerak Dan Semoga Hidup Seribu Tahun Kalau Mampir Kebali Selalu Bisa Kontak Kita Keep In Touch Saya Kebali Saya Suka Di Ubud Asik Sekarang Punya Banyak Teman Juga Di Den Pasar Nanti Bisa Juga Di Sinar Dan Tempat Lain Selamat Malam Sunar Selamat Istirahat Terima kasih Oke Tadi Sunar Sabun Sabun Saya Sunar Saya Adalah Kartunis Politik Saya Telah Melukis Kartun Selama 20 Tahun Untuk Negara Saya Malaysia Ini Adalah Watak Watak Penting Dalam Arena Politik Malaysia Selvi Selvi Nomor Gue Anak Paling Keren Di Sekolah Ini Cantik Smart Prima Dona Sekolah Ya Enggak Prima Dona Adalah Yang lain Bosen Tau Mau Gitu Mulu Mau Gila Apa Dong Ya Apa Kek Masya Sampai Paling Kanik Sampai